Halo cofrens, disini kita memiliki pertanyaan mengenai kesebangunan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu kesebangunan. Kesebangunan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaiannya sama besar dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Oke, disini pada soal segitiga KLM dan segitiga XJZ diketahui sudut K sama dengan 50 derajat. Sudut L sama dengan 30 derajat, sudut X sama dengan 100 derajat, dan sudut Z sama dengan 30 derajat. Ditanya panjang sisi yang bersesuaian. Oke, kita gambarkan dulu yang diketahui. Nah, lalu kita tahu bahwa total sudut dalam sebuah segitiga sama dengan 180 derajat. Yang mana berarti pada segitiga KLM, Sudut K yakni 50 derajat ditambah sudut L yakni 30 derajat ditambah sudut M sama dengan 180 derajat. Maka, sudut M sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat, yakni 100 derajat. Sedangkan pada segitiga XJZ, 30 derajat ditambah 100 derajat ditambah sudut Y sama dengan 180 derajat. Maka, sudut Y sama dengan 180 derajat dikurang 130 derajat, yakni 50 derajat. Nah, jadi, karena sudut-sudut pada segitiga KLM dan segitiga XJZ sama besar, maka bisa dikatakan bahwa kedua segitiga tersebut memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang mana, perbandingan sisi yang terbentuk dari sudut 50 derajat dan 30 derajat, yakni KL per YZ. Lalu, perbandingan sisi yang terbentuk dari sudut 30 derajat dan 100 derajat, yakni LM per ZX. Lalu, perbandingan sisi yang terbentuk dari sudut 100 derajat dan 50 derajat, yakni KL per YX. Nah, jika kita lihat ke option, pilihan yang tepat ialah yang C. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!